Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel hobi kelinci oke teman-teman kali ini temanya Insyaallah bermanfaat sekali untuk teman-teman para pemula atau ternak kelinci tema kali ini yaitu alas kelinci yang aman dari sorok ya atau luka biasanya sering sekali ya terjadi luka pada telapak kaki kelinci Oke langsung saja saya bahas disini nah ini alas untuk kelinci nah disini saya jelaskan ini jarak jeruji kurang lebih 1,1 cm ya kemudian lebar bambu itu kurang lebih 2,5 atau 2 cm Insyaallah udah cukup ya jangan lebar-lebar juga enggak bagus kemudian usahakan bisa dicopot pasang alas kandangnya agar mudah dibersihkan ya Nah pakai desinfektan terutama nah kemudian ini bawah ini juga ada ram ya ram artinya saya juga eh kandang ini agar lebih lebih aman dari predator tikus agar tidak dimasuki tikus ya Nah yang terpenting tuh pojok-pojokan seperti ini kenapa harus aman karena kita nunggu anak-an kelinci eh ternyata kalau kandangnya enggak rapat bisa dimakan tikus ya sangat kecewa ya kalau dimakan tikus nah ini ya alasnya harus bisa dicopot pasang nah seperti ini karena terutama alas ya karena terutama alas harus bersih steril terutama kita harus bersihkan pakai disinfektan itu agar kelinci itu aman dari penyakit-penyakit nah ini guys ya kemudian eh kandang ya kandang harus senyaman mungkin yang artinya lebar kemudian tinggi-tinggi kandang kita harus atur ya jangan sampai kelinci itu tempatnya sempit itu juga enggak bagus ya Nah seperti ini ini sudah saya pasang semua ini alasnya sudah saya bersihkan sudah bersih tinggal pasang sangat mudah sekali ya Wah pokoknya mantap sekali nah kemudian karena saat ini juga bisa dibongkar atau ini tingkat tiga ya bisa dilihat ini tingkat tiga bisa dibongkar pasang artinya jika kandang semuanya kotor kita bisa bisa copot kemudian kita bersihkan satu persatu nah ini guys ya ini terutama saya akan pasang atau saya bongkar dulu ya seperti ini keadaan jika dibongkar tara nah ini nah ini teman-teman yang ingin tahu ukuran ya Maaf saya belum bisa ngukur ya karena ukuran ini saya ngepaskan sama lokasi kandang saya ya agar pas dengan ukuran kandang saya ini kurang lebih satu setengah lebarnya kemudian kebelakangnya ini kurang lebih 60 cm ya jadi ukurannya kurang lebih itu nah bisa dilihat ini juga tempat untuk bawah ini kita kasih tempat kotoran dua ya atas sama bawah ini khusus yang bawah bisa dilihat ini pembuangannya pakai paralon kenapa saya untuk urin untuk di manfaatkan untuk pertanian ya seperti itu saya tampung kemudian nanti bisa di fermentasi untuk pertanian nah kemudian kandang yang kedua ya tingkat yang kedua yang dikasih tempat kotoran yaitu yang atas tadi kan yang bawah sudah lewat dari kandang yang bawah tadi nah ini kemudian yang atas sendiri kosong tidak ada tempat pembuangannya cukup nanti ditaruh diatasnya yang tengah nah jadinya seperti itu ya guys nah seperti ini jadinya tara nah ini ya ini seperti ini jadinya kalau sudah ditata ini nanti kalau sudah jadi banyak saya taruh di belakang eh pokoknya Insyaallah jadi banyak ya ini masih proses untuk ternak kelinci jangan terburu-buru yang penting nikmati prosesnya kemudian senangi dulu kelinci nya baru nanti ternak banyak ini saya masih proses bikin kandang seperti ini ya karena kandang lama sudah hancur ya sudah hancur eh mau renovasi mau ganti kandang seperti ini nah bisa dilihat semoga bermanfaat ya teman-teman yang terutama alas kandang ya alas kandang harus selalu bersih kemudian eh seperti saya penjelasan tadi ukuran eh jarak kemudian lebar harus bisa di buat seperti ini jadi Insyaallah aman untuk sorhok atau telapak kaki-kaki itu tidak luka untuk kelinci nya terkadang banyak sekali kendala ya namanya sorhok kalau sudah sorhok tuh susah sekali untuk diobati harus telaten untuk mengobatinya nah ini ya urinya sudah saya tampung untuk pembuangannya dibawah seperti ini pokoknya simpel sekali jika kandang kotor tinggal copot atau ke kita pindah tempat atau pindah lokasi kita mudah sekali tinggal angkat tidak ribet jadi seperti ini manajemen kandang saya untuk kedepannya di kandang hobi kelinci nah ini guys ya itu akan untuk bisa bikin kandang terus karena juga terkendala kesibukan jadi sedikit-sedikit tapi Insyaallah nanti lama-lama juga jadi banyak semangat ternak kelinci untuk manajemen kesehatan yang utama ya yang terutama kesehatan kelinci agar kelinci selalu berkembang biak lebih baik lebih banyak nah ini proses bikin kandang terus ya guys doain sama-sama sukses untuk dunia ternak kelinci atau ternak kelinci kita nah ini masih bikin kandang lagi ya pokoknya doakan selalu semoga bisa berkembang biak lebih banyak target 50 induan kalau bisa juga 100 induan seperti dulu ya ini masih diproses bikin kandang karena modalnya juga dibagi-bagi Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati